Pemirsa untuk mencapai target percepatan vaksinasi nasional beragam cara dilakukan agar masyarakat mau datang untuk divaksinasi COVID-19. Di Kota Salatiga, Jawa Tengah, peserta vaksinasi berkesempatan meraih perangkat elektronik hingga sepeda. Vaksinasi COVID-19 tahap 1 hingga booster digelar di gedung DPRD Salatiga, Jawa Tengah. Agar menarik minat masyarakat untuk divaksin, penyelenggara menyediakan hadiah kejutan atau door prize. Door prize yang disediakan mulai dari aneka perangkat elektronik hingga sepeda. Para peserta vaksinasi mendapatkan kupon undian dan memiliki kesempatan membawa pulang hadiah. Tentunya adanya door prize segini menarik perhatian banyak orang mungkin ya. Jadi pada untuk datang untuk ikut vaksin. Ya, kita memang berupaya untuk bisa lebih menarik masyarakat untuk bisa hadir di vaksin. Dan kita sediakan ada beberapa macam door prize lagi. Dinas Kesehatan Kota Salatiga menyediakan 2.000 dosis vaksin jenis Pfizer. Tak hanya warga sekitar saja, namun para pendatang yang tidak memiliki KTP Salatiga dapat menjalani vaksinasi masal ini. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Ainews melaporkan.